Ada ruang-ruang kosong yang seharusnya itu bisa diisi oleh pemerintah gitu ya Pak Atau oleh negara terkait sistem UKT di kampus Indonesia gitu yang cukup kacau Contohnya tadi di UN ya gitu ya Pak, mahasiswa mau minta penurunan tapi dilempar sana-sini kayak gitu Nah jadi gimana nih Pak seharusnya negara hadir dalam sistem pendidikan di Indonesia Ya negara hadir itu jangan hanya sebagai wacana ya Itu kan wacana atau narasi yang diproduksi oleh kekuasaan Bahkan oleh presiden, oleh menteri selalu mengatakan kami hadir, negara hadir Hadir itu dalam konteks kampus dia tidak hanya dalam bentuk menyampaikan atau orangnya datang ke kampus Tidak, tapi kehadirannya merubah keadaan Memperbaiki apa yang kurang di kampus Memperbaiki apa yang harus diperbaiki di kampus Itu baru disebut hadir Kalau hadir datang ke kampus tapi kemudian penanganan masalah UKT tidak beres Mahasiswa dibungkam dan seterusnya ya itu maknanya ya tidak hadir negara itu Jadi kehadiran negara itu sejauh mana mereka ikut terlipat memperbaiki kampus menjadi makin makin modern dan makin demokratis makin humanis Jadi kampusnya nyaman untuk mahasiswa beraktivitas sehingga mahasiswa produktif untuk melahirkan banyak teman-teman baru di bidang pengetahuan dan teknologi Jadi saya kira disitu bagaimana mengukurkan negara di universitas adalah ketika negara mampu merubah keadaan universitas menjadi lebih baik dan lebih memperhatikan hak-hak warganya di universitas Oke Pak terkait hak gitu ya Pak memang pendidikan ini hak bagi setiap warganya negara gitu ya Pak itu juga udah ada di pasal di undang-undang pasal 31 ayat 1 dan 2 ya Pak Nah terus gimana negara bisa memastikan hak tersebut dapat terpenuhi? Ya negara bagaimana negara memastikan hak-hak warga kampus, siswa dan semua yang ada di universitas Itu ditentukan oleh negara kemudian mampu menata ulang kebijakan-kebijakan yang keliru Kalau peraturan menteri keliru ya evaluasi ya dan kemudian mampu memproduksi regulasi baru yang lebih partisipatoris Lebih kemudian membuka ruang bagi ide baru yang muncul dari civilitas akademika Dan itu menjadi catatan penting Jadi harus progresif lah negara itu ya, pemerintah itu harus progresif untuk menangkap pesan-pesan penting perubahan Lalu dia memproduksi aturan yang perlu pada upaya-upaya perubahan agar universitas menjadi lebih baik Dan dampaknya besar kan pada kehidupan bangsa yang lebih besar Ini dari teman-teman mahasiswa UNY ada gerakan namanya revolusi pesawat kertas, betul ya Ganta ya? Ya ada, itu konsep dari teman-teman UNY Ya ini cukup demokratis ya gerakannya kalau saya lihat-lihat di sosial media gitu Nah, kalau Ganta sendiri nanggepin terkait pengunculan gerakan revolusi pesawat kertas itu di kalangan mahasiswa itu seperti apa? Gini, jadi ini kan sudah memasuki 10 tahun penerapan sistem UKT ya Dari 2013 ke 2023 gitu dan praktis perlawanannya ada di mana-mana gitu Nah, sampai sekarang belum ada satu usaha yang akhirnya benar-benar menggoyang sistem UKT ini gitu Nah, teman-teman UNY sebagai salah satu kampus pendidikan gitu ya Mulai mempertanyakan gitu persoalan UKT dan biaya pendidikan yang mahal gitu gitu Maka teman-teman mencetuskan nih konsep revolusi pesawat kertas yang bertujuan untuk membuat sistem pendidikan di Indonesia jauh lebih murah dan berikut hari menjadi gratis gitu Dan ini untuk sementara kami masih bisa menggerakkan pada tingkat UNY gitu ya Dan harapan kami revolusi pesawat kertas atau apapun itu nanti kita sebut ya selanjutnya Saya yakin pasti teman-teman punya imajinasi tersendiri yang berbeda dari kita semua gitu Mulai menularkan idea-idea dan gagasan ini tentang pendidikan murah dan pendidikan gratis itu gitu Karena ini kemudian tentang masa depan kita gitu Masa depan kita sebagai anak muda yang berikut hari akan menghadapi bonus demografi gitu ya Yang kalau kemudian partisipasi perguruan tinggi kita rendah gitu Bonus demografi ini akan terjadi benjana demografi Dan kita yang generasi ini gitu generasi saya gitu akan bakal sangat terdampak dari bonus demografi ini gitu Sampai berikut hari kami yakin gitu Kalau kemudian komersialisasi pendidikan ini gak dihentikan atau ditahan lajunya gitu Maka kita akan sampai pada satu titik dimana kita generasi sekarang gitu Berikut hari akan menjual organ untuk sekedar nguliahin anak kita gitu Atau kemudian kita harus menjual aset-aset rumah kita gitu Karena laju kenaikan UKT kalau menurut Buku Kuliah Kau Mahal Karya Panjini Mulkila gitu Laju kenaikan harga UKT itu udah pada tingkat yang Ini bukan sekedar masalah inflasi gitu Tapi melampaui itu gitu Karena lojakannya itu luar biasa gitu Rektor kita hari ini misalnya atau kemudian presiden itu Atau generasinya Mas Ubud gitu Setidaknya merasakan pendidikan yang jauh lebih murah dari kondisi sekarang gitu Nah kalau sekarang ini gila-gilaan gitu Kalau dari temuan UNI bergerak kita kadang menemukan kisah-kisah yang ironi banget Ada yang sampai jual sapi gitu ya Yang kita tahu kalau orang desa di Jawa itu jual sapi itu artinya kondisinya darurat gitu Sedarurat ini kira-kira kondisi kita gitu Atau kemudian ada yang berantem gitu Karena UKT ya keluarganya gitu berantem Sampai bapaknya nangis gitu Karena gak punya uang buat bayar UKT gitu Artinya apa? Artinya UKT itu udah menyerang ruang-ruang intim dan privat dari satu keluarga gitu Dan yang terbaru kami menemukan ada yang membunuh diri gitu Kenapa? Karena keluarganya cerai gitu Kemudian dia gak mekanisme penurunan UKT di kampus itu tidak mengakomodir syarat-syarat itu gitu Gak ada satupun syarat tentang orang tua yang cerai misalnya kemudian Dan dalam kondisi itu keluarganya gak ada yang mau mengakomodir biaya kuliahnya Akhirnya kemudian ini menjadi satu masalah mental yang pelik gitu bagi si korban Dan dia melihat apakah lebih baik mengakhiri hidup sampai titik ini aja gitu Apalagi di saat waktu itu dia sedang membayar UKT gitu Itu membuat kondisi dia makin pelik gitu Nah perjuangan melawan komersialisasi pendidikan Dan ini adalah menurut saya ya perjuangan kemanusiaan Kita merdeka dari satu semangat kemanusiaan Yang kita lihat bahwa para pendiri bangsa kita itu adalah kelompok yang terdidik gitu Kita gak mungkin merdeka kalau kita gak diberi akses pendidikan oleh Belanda gitu Terlepas apapun alasannya gitu Dan hari ini dan kita tahu kolonialisme itu dibangun dari satu logika pembodohan terhadap masyarakat Yang dimana kolonialisme itu memberikan akses pendidikan yang sepit Bagi beberapa kelompok terutama kelompok bawah, kelas bawah gitu Dan saya melihat kolonialisme hari ini dari sistem UKT ini gitu Dan ini berbahaya gitu Ini warning yang besar kalau gak segera dihentikan gitu Gitu Dan ini berbahaya 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 gitu